Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang Peran ekonomi syariah dalam mewujudkan sustainable development berbasis green economy Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Vita Lestari Dosen Stein Sultan Abdul Rahman Kepulauan Rial Jalan-jalan ke kota Pariaman sehingga sebentar membeli buah Mari wujudkan ekonomi berkelanjutan melalui green economy berbasis syariah Fenomena adanya dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif Terhadap lingkungan maupun sumber daya alam Yang mengalami kelangkaan sudah menjadi seglobal Nah ini memang sudah sering dibahas Yang dikaitkan juga dengan pembangunan berkelanjutan Di antaranya apa saja Yaitu tingginya karbon yang dihasilkan oleh polusi lingkungan hingga emisi Selain itu juga adanya eksploitasi sumber daya alam Kemudian kita sudah sering ya Dengar istilah green economy atau ekonomi hijau Telah menjadi diskursus pada beberapa tahun terakhir Banyak yang mengartikannya sebagai ekonomi yang berkaitan dengan industri yang ramah lingkungan Nah untuk lebih spesifik Terminologi dari green economy menurut United Nations Environment Program Dalam PBB Mengatakan Green economy sebagai konsep ekonomi yang memiliki kemampuan Dalam menaikkan tingkat kesejahteraan serta keadilan sosial Jadi low carbon, socially inclusive, dan resource evasion Menjadi tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ekonomi hijau Yang menjadi pertanyaannya adalah Apa alasan timbul green economy? Konsep ekonomi hijau ini muncul karena adanya perilaku manusia yang cenderung kepada profit oriented Bila dibandingkan dengan sustainable oriented Ekonomi dengan mengikuti keadaan sekarang yang dituntut serba cepat Jika ditelisik dari perspektif ekonomi syariah Problematika tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip makosyid al syariah Mengutip dari artikel Fauziah Secara terminologi Makosyid al syariah adalah Maksud Allah selaku pembuat syariat Untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia Jadi yaitu ada terpenuhinya Daruryah, hajiah, dan tahsinia Nah sekarang kita mengkaji konsep green economy melalui firman Allah Yang terdapat dalam Quran Surat Arum ayat 41 Jadi disini menjelaskan tentang kerusakan lingkungan Itu disebabkan oleh perbuatan manusia Baik sekarang kita lanjut kepada Konsep ekonomi syariah dalam sudut pandang makosyid syariah Para cendikewan muslim telah menggagas konsep green economy Yang dapat dilihat dalam makosyid al syariah Substansi dari makosyid al syariah Memfokuskan pada masalah kemaslahatan, kesejahteraan manusia, dan kesetaraan sosial Serta risiko lingkungan Yang dimana kita bisa melihat dalam buku Yosef Kordawi Kelima hal tujuan dasar yang dapat kita pahami adalah sebagai berikut Yaitu menjaga agama Menjaga jiwa Menjaga akal Menjaga keturunan Dan menjaga harta Next yakni adalah Pembangunan berkelanjutan Sustainable development Yaitu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Memegang prinsip memenuhi kebutuhan saat ini Tanpa mengorbankan persediaan kebutuhan untuk generasi selanjutnya Jadi ada empat nilai penting diantaranya Yakni Keberlangsungan ekonomi Kelestarian lingkungan Kelestarian sosial Dan pembangunan berkelanjutan Hasil dan pembahasan Peran ekonomi syariah dalam perspektif green economy dan sustainable development Berbasis makosid syariah Dalam Islam Pembangunan berkelanjutan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam makosid syariah Nah bagaimana manusia semakin lama menjadi manusia dengan rasa Kemanusiaan Human being Jadi disini dapat diambil kesimpulan Dalam perspektif ekonomi islam ada empat komponen yang mesti kita Harus jaga Yaitu tawhid Mizan Khilafah Dan amanah Menelisik perihal islamic ecoethics Juga termasuk dalam mewujudkan sustainable development Peran bank syariah dalam melaksanakan kebijakan green banking Dan juga badan wakaf Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non-bank Melalui program hutan wakaf yang didukung dengan kebijakan kementerian agama Republik Indonesia Hasilnya adalah ekonomi syariah memiliki konsep yang selaras dengan green economy maupun sustainable development Memaknai makosid syariah Dan harus diimplementasikan dengan bijak oleh sumber daya insani Baiklah terima kasih Mohon maaf Wabilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!